Terima kasih. Terkait dengan membuat bahan ajar berbasis video kreatif. Selamat siang, Mas Diyah. Kita lagi nunggu... Jangan lupa harus... Terima kasih. 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 kita nunggu sekitar 5-6 menit ya Bapak Ibu sambil menunggu Busri lagi mempersiapkan gadgetnya untuk zooming sebelumnya mungkin ada beberapa persembahan dari SMA PKP terkait dengan tari tradisional mungkin sambil menunggu selamat menyaksikan Bapak Ibu selamat menikmati selamat menikmati Tidak selamat menikmati 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 Kali ini kita berbeda ya. Biasanya tatap muka, tapi kita berjumpa dalam tatap layar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Acara selanjutnya adalah pemaparan dari Ibu Sri, selaku Ketua MGMP Jara Jakarta Timur II. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan sebagai stimulus atau pembuka dalam acara hari ini. Terima kasih. Iya, Ibu Sri. Oke. Sudah siap, Mas Arun? Kebetulan kita sudah siap. Kita live di YouTube. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang belum tidak sempat hadir dalam Zoom, kita bisa di-setel di YouTube MGMP DKI Jakarta. Oke. Ngomong-ngomong peserta kita sudah berapa ya? Peserta kita? Yang ngerti? Yang hadir 26, Musri. Yang hadir. Kemarin hampir 5. Apakah kita mau langsung kembali yang daftar itu bagaimana? Apa mau kita mulai saja? Atau menunggu sebentar? Sepertinya kita mulai saja, Musri. Karena waktu kan sudah melampaui 13 menit. Nanti sisanya kalau memang ada kendala, memang ada yang ini, kita bisa nonton di YouTube-nya langsung, Musri. Sudah di-backup di YouTube. Jadi kalau memang ada yang tidak hadir, bisa kita kasih share link-nya di YouTube. Saya ucapkan kepada Bapak Wayan nih, kita ada dari luar nih. Pak Wayan. Mangat NKRI nih. Terima kasih, mohon izin. Terima kasih, mohon izin bergabung. Ya, silakan. Baik, Pak Harun, kita mulai saja ya. Siap ya, mohon Bapak-Ibu di-mute nanti untuk papanan Musri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mas Harun sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Rekan-rekan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Masalah di mana setelah sekian lama, kita baru bisa melakukan kegiatan. Bapak-Ibu, terhubung kita terkena musibah pandemi. MGMP kita, MGMP sejarah JT2, bukannya tidak punya program, bukannya diam saja, tetapi karena memang situasi tidak memungkinkan, sehingga selama ini kita off. Sekiranya tadinya Bapak-Ibu ingin mengadakan kegiatan secara langsung, luring, tapi kita baru bisa melakukan kegiatan melalui daring. Bapak-Ibu, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang berkenan hadir, juga rekan-rekan pengurus MGMP sejarah JT2 yang telah mau, utama pada Mas Harun sebagai host-nya, yang sudah sebagai admin-nya, juga Mas Dia yang nanti terlibat dalam secara ini. Bapak-Ibu, baru kesempatan melalui daring, tapi saya selalu berharap Bapak-Ibu selalu dalam situasi dan kondisi yang sehat dan prima. Bapak-Ibu, pada kesempatan ini, diperkenankanlah kami hanya sebagai ya istilahnya memberikan kata sambutan saja, karena pada dasarnya kita ini ingin belajar tentang bagaimana mempersiapkan bahan ajar kita terkait dan kita akan memanfaatkan menjadi sebuah bahan ajar. di PJC ini. Oke lah Bapak-Ibu, dari pertama ya, Bapak-Ibu, saya tidak banyak-banyak akan memberikan pengarahan. Dalam hal ini sekedar informasi saja, karena nanti akan disampaikan masjidnya terkait dengan bagaimana meramu pembelajaran bahan ajar berbasis ICT dalam mengolah video pembelajaran sebagai bagian dari pembelajaran jarak jauh. Oke, yang pertama dulu. Bapak-Ibu, saya mengucapkan terima kasih atau hadir juga di sini. Sedikit saja akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan kita. Bapak-Ibu, pada dasarnya kita belum tahu sampai kapan kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan anak-anak kita. Kita tidak akan tahu kapan. Karena sejauh ini kita masih dalam kondisi PSPB ya. walaupun tak diperpanjang sampai kapan. Namun demikian Bapak-Ibu naikkan tugasnya sebagai untuk mengajar melalui pembelajaran jarak jauh. intinya memang kita mau tidak mau suatu keharian jarak jauh ini membuat kita terkaget-kaget. Terutama bagi kita yang memang selama ini IT mungkin sangat terkaget. Memang juga harus maut baik peralatannya, kuatannya, bahkan kita pun juga harus mempersiapkan materinya. Kepiatan kita sebagai guru di dalam ema adalah terkait dengan mempersiapkan penduduk. Kemudian kelaksanaan kita ya, kemudian bagaimana kita akan mengadministrasikan. Oke lanjut, Mas Arun, di slide terkait dengan mempersiapkan. Sebagai guru dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Apa saja yang harus kita persiapkan? Pertama dalam hal persiapan ini adalah membuat RPP. RPP yang terkait dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tentu Bapak Ibu sudah bisa dan biasa membuat RPP ini sebelumnya. Namun, RPP yang terkait dengan PJJ ini tentunya berbeda. Dan Bapak Ibu terhubung kita ini sulit untuk melakukan pertemuan sehingga RPP kita ini mungkin banyak yang variasi ya. Tapi semoga nanti kita akan membuat satu bentuk RPP PJJ yang bisa memberikan kita kemudahan. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa di dalam pembelajaran PJJ ini kita tidak mengejar target kurikulum ya. Seperti halnya pembelajaran biasa. Jadi, kita ini harus mempersiapkan materi yang sifatnya new normal. Jadi, kita hanya mencari materi-materi yang sifatnya esensial saja. Nah, itu yang perlu kita petakan dahulu sebelum kita membuat RPP. itu saja Bapak Ibu mengenai bagaimana sistematikanya itu mudah. Yang terpenting di sini ada penilaian, ada pelaksanaan, dan tujuan, serta identitas. Kemudian, tadi belum selesai mas, yang persiapan. Oke, yang persiapan tadi belum selesai. Kemudian bahan ajar. Bahan ajar Bapak Ibu mungkin lain, karena di sini adalah daring, maka kita perlu mempersiapkan bahan ajar yang bisa kita ambil melalui web, internet, atau yang terkait dengan jaring sosial. Itu bisa kita masukkan dan kita olah menjadi bahan ajar. Kemudian, kita juga harus persiapkan instrumen penilaian. Nanti kita bahas di penilaian, ya Bapak Ibu. Nah, mengenai materi esensial di new normal ini, tentu Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan MGMP. Apa saja sih kira-kira materi yang perlu kita sampaikan kepada materi kita sampaikan, karena kita tidak mengejar target kurikulum, ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Berikutnya di pelaksanaan. Nah, ketika kita melaksanakan pembelajaran Bapak Ibu yang perlu dimiliki skill, ya tidak harus skill Microsoft Office yang terkait dengan ini, perlu kita akan belajaran. Kemudian, kita tahu Gmail atau email, karena ketika kita melakukan pembelajaran, ini kita akses ke sini, ya. Lalu Google Drive untuk menyimpan data-data kita untuk melakukan kolaborasi pembelajaran, kita juga bisa menggunakan fasilitas macam-macam lah. Di situ ada Google Classroom yang biasa kita pakai, Pintar, Weaver, dan lain-lainnya. Juga kita perlu media sosial lainnya, Bapak Ibu, seperti WA. WA kita ini memang penuh, dan setiap kelas kita harus punya WA kelas, karena untuk monitoring kita, pembelajaran anak-anak kita di kelas, kemudian juga Twitter atau EG, barangkali anak-anak ingin bertanya atau apapun kepada gurunya. Kemudian YouTube, YouTube juga perlu, kita, bahan ajar kita banyak kok, Bapak Ibu, kok suaranya nggak kelihat, nggak kedengeran ya. Sekarangnya mana, kalau saya mau nyalakan sakit ini? Oh, udah, udah. Terus kayaknya. Sinyal ya? Sinyal, sinyal. 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 Sinyalnya Gusri paling. Suaranya ilang, nggak ada. Iya, Gusri? Mungkin ini, Gusri? Kita mungkin, Gusri kendala. Baik. Iya, internetnya, Mas. Oke, kita lanjut aja, Mas, ke slide. Oke, kita lanjutkan, Gusri ya. Slide. Lanjutnya. Lanjutkan. Iya, sedikit lagi. Di penilaiannya, sesi tiga penilaian, Bapak Ibu, meskipun kita daring, kita tetap melakukan tiga penilaian, pertama adalah penilaian afektif, yang terkait dengan sikap minat. Kalau daring ini, bagaimana cara kita menilai sikap minat? Bapak Ibu, saya ada file yang sudah saya rancang mengenai format penilaian afektif. Nanti akan saya share di grup. Silakan Bapak Ibu, kalau mau mencontoh. Pada dasarnya, kita biasa, cuma mereka-reka ya. Oh, ini baik. Sudah, ini amat baik, kita kasih A, kita kasih B. Nah, untuk kita bisa kasih A atau B, itu tentunya ada kriteriannya, indikator yang akan kita nilai. Saya membuat file format penilaian efektif itu hanya empat kriteria. Bapak Ibu, satu adalah absensi. kalau di pembelajaran tatap muka, kita bisa melihat langsung. Tapi bagaimana dengan daring ini? Makanya, Bapak Ibu, kita minta kepada anak itu membuat foto timeline yang disitu kita, biasanya saya suka memberikan batas waktu itu fotonya itu dari jam 6.30 sampai jam 7.00. Lalu itu kita kirim ke grup kelas dan oleh ketua kelas nanti dibuat satu file bersama foto kita bahwa kita ada di pembelajaran itu. Nah, disitu kita tahu oh, anak itu tepat waktu. ini termasuk pada indikator disiplin tadi Bapak Ibu, disiplin. Walaupun kita daring, anak-anak juga harus berpakaian rapi, sesuai dengan seragamnya. Kalau memang dia harus memakai baju seragam, baju seragam lengkap. Kalau dia harus pakai pramuka, dia harus pakai pramuka lengkap. Dari mana kita tahu anak itu disiplin? Kita tadi. Misalnya, kalau kita melakukan pembelajaran melalui Zoom atau Google Meet, kita bisa lihat. bagaimana gambar dia. Tapi memang tidak selamanya harus seperti itu melalui Zoom atau tatap muka. Karena itu bisa juga memakan kuota. Kadang-kadang kita ngasih penugasan saja. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu terkait dengan bagaimana dia mempersiapkan presentasinya, bagaimana tanggung jawabnya dia mengumpulkan tugas-tugas yang kita berikan. Biasanya kalau saya dalam satu grup kelas itu melalui WA dia membuat satu file, kemudian ke Gmail kita. Itu beberapa indikator untuk penilaian efektif. Sehingga nanti contohnya Bapak-Ibu bisa lihat ada kriteriannya. Sehingga kita bisa menarik suatu nilai yang benar-benar terkodini, tidak asal-asalan ya Bapak-Ibu. Kemudian mengenai PPK, itu Bapak-Ibu bagaimana bisa menilai ini. Nah, tadi kan di penugasan itu ada soal-soal Bapak-Ibu harus koreksi dan di situ biasanya bisa terlihat nilainya. Atau juga nanti kita mengadakan penilaian ulangan harian atau juga PAS dan sebagainya. Kemudian keterampilan, bagaimana kita menilainya melalui daring? Bapak-Ibu kan kita ada tugas misalnya anak-anak membuat presentasi. Nah, itu kita bisa lihat di situ aktivitasnya, hasil kita masukkan kepada nilai keterampilan. Oke, Bapak-Ibu selebihnya nanti kita lanjutkan saja. Yang terakhir Mas Harun di administrasi ya. Tugas kita di administrasi. Tugas kita di mengadministrasikan. Bapak-Ibu walaupun kita daring kita punya file, file-file inilah yang perlu kita simpan, bisa kita simpan di Google Drive atau di Gmail kita. sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan PJJ. Nah, untuk nilai-nilai dan semua arsip yang kita lakukan itu baik bahan ajar RPP ataupun itu kita bisa diadministrasikan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan sana-sini karena kita berwaktu ya di Zoom ini. kayak Bapak-Ibu karena kita intinya adalah bagaimana mengolah pembelajaran video pembelajaran menjadi sebuah bahan ajar yang menarik di daring ini oleh karena itu kita kembalikan ke host kita Mas Harun. Silahkan Mas Harun. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bu Sri yang telah memaparkan sekaligus penyemangat stimulus gimana sih trik-triknya atau tipsnya untuk di era pandemi ini walaupun kita terbatasan tapi kita sebagai guru harus sebagai organisasi penggerak dan tentunya mencerahkan. Terima kasih kepada Bu Sri untuk stimulusnya di era 4.0 juga mungkin langsung saja ke acara inti yang Mas Gia nih dengan later background ada partai-partai ya order lama waktu dan tempat kami persilahkan Mas Gia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang terhormat Waalaikumsalam Wabarakatuh Ibu Sriarti ada Pak Wayan juga ya iya Pak Wayan hadir juga di sini ada Pak Asep Zainuddin dan Pak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mohon izin suara saya terdengar jelas ya terdengar Pak terdengar jelas Pak jelas saya mohon izin bukan mau mengajarkan ya apalagi dari bebek perung pasti sudah lebih berpengalaman dari saya di sini hanya beberapa tahun lah saya jadi guru jadi banyak pengalaman nah kebetulan hari ini memang fokusnya adalah untuk kita membahas ya yang saya sudah pernah lakukan antara lain adalah saya membuat video tapi basisnya adalah powerpoint itu sebenarnya aplikasi di powerpoint itu bisa semua meng-cover apa pun nanti langsung aplikasikan di masing-masing ini nggak bisa kok aku ada disitu iya mama masih join masih join dan gambarnya lo hilangin aku lagi ngatur belum di mute itu tuh pokoknya suara kita aku matiin ya dari sini baik terima kasih aplikasi yang digunakan pasti bapak-bapak yang juga pernah mendengar ibu-ibu sekalian iScreen dia adalah semacam penangkap recorder dari screen kita jadi saya izin ini ya share screen ya boleh ya Pak Arun ya siap mas ya sudah sudah diizinkan oh masih belum bisa iya sudah mas sudah bisa di share screen untuk mas ya jadi aplikasi yang saya upload di grup jt2 iya yang sudah diproses nah itu namanya iScreen screen iScreen iScreen screen recorder jadi kalau bapak ibu tadi download di di grup jt2 maka filenya akan akan berupa RAR bentar saya coba cari dulu file-nya mas mas sayang Tomah kalau mamah gak dengerin kotanya nah ini iScreen screen recorder yaudah beli aja di dalam postnya ini muka gak kelihatan kan kalau di download dari grup ASAP dia akan rupa file RAR seperti ini 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 sempat Bu Ida untuk mengekstraknya ada menemukan kegagalan mungkin karena saya belum tahu ya ada faktor apa penyebabnya tapi paling tidak kita coba runtut lagi dari file yang sudah di download di grup whatsapp itu kemudian di klik kanan oleh bapak ibu nanti akan muncul extract file atau extract here jadi tinggal dipilih bapak ibu mau pilih dimana misalnya saya extract here ya jadi extract nya di folder ini ya saya extract here maka dia akan mengekstrak filenya nah nanti munculnya harusnya dia akan sebentar masih jalan nah ini filenya mengekstrak ice cream screen recorder nah nanti ada aplikasinya nih yang berbentuk tipenya application ini nanti di klik dua kali muncullah aplikasi seperti ini sebentar saya ulang dulu ini ini nanti ini nanti akan menjadi penangkap dari powerpoint termasuk dia akan merekam suara kita sekaligus juga ada webcam mengekstrak 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 masih stop nah ini ice cream screen recordernya seperti ini dia instalasi jadi menginstall dulu bapak ibu tinggal pencet next ganti bahasanya oh sebentar belum berubah layarnya masih kelihatan yang lama saya ubah modenya coba ya kalau misalnya windows nggak bukan windows 2010 bisa bisa bu ini masih bisa nanti kalau kalau pun nggak bisa coba saya cariin versi yang di bawahnya sebentar ini kayaknya saya salah share screen sebentar bapak ibu saya salah saya salah windows harusnya entire screen sebentar 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 Kok nggak nongol ya Bapak-Ibu? Mas Ji mungkin di stop screen aja dulu, terusnya ditampilkan di layar yang selanjutnya. Enggak, saya stop dulu ya. Iya, oke Mas. Oke, baru saya screen lagi. Oke, klik. Nah, sini sudah tampilannya Mas Ji ya. Seperti ini ya? Iya, setelah screen saya. Ini menginstall yang tadi file, ini kan instalasinya ya Bapak-Ibu ya? Instalasinya, terus Bapak-Ibu klik dua kali, maka akan muncul seperti ini. Nih, Bapak-Ibu jangan lupa merubah settingan bahasanya menjadi bahasa Inggris. Kalau kalau bahasa Rusia, agak ribet ya nanti milih command-nya, apa, command-nya, apa, command-nya. Bapak-Ibu pencet English, next. Kemudian Bapak-Ibu kirim, mau di mana, taruh filenya. Ya, langsung aja install-install saja gitu ya. Nah, dia sedang menginstall. Tapi karena program saya ini sudah diinstall, jadi tidak perlu saya install lagi. Nah, ini dia sudah ada ya. Berarti lanjut saja. Dia terinstall intinya ya Bapak-Ibu nanti. Nah, setelah itu Bapak-Ibu pasti sudah punya powerpoint. Nah, powerpoint ini yang nantinya akan Bapak-Ibu jadikan video. Misalnya ini tampilan powerpoint saya yang akan jadikan video. Masih benar, masih mengekstrak. Masih benar, sudah. Maaf ya Bapak-Ibu ya, laptopnya agak lemot. Nah, ini powerpoint yang mau saya jadikan video misalnya. Nah, untuk powerpoint, ada beberapa website yang menyediakan template gratis untuk membuat powerpoint yang desainnya agak bagus ya Bapak-Ibu. Salah satunya nanti adalah yang saya sering pakai, slidesgo.com. Apa, slide? Ini saya pakai profesional. Ada profesional. Nih, slidego.com. Lihatannya ya Bapak-Ibu ya? Ibu cari di pojok kanan atas. Bapak-Ibu ketik saja. Misalnya di story. Nah, nanti dia muncul beberapa menu. Dia bisa di download. Templatenya gratis. Dan banyak fitur-fitur gambar PNG. Yang bisa dipindahin digunakan. Dan misalnya kita klik di story. Kita enter. Nah, nanti tinggal Bapak-Ibu download. Tidak harus berlangganan dan lain-lain. Bisa langsung download. Ini free history. Seperti ini ya. Nanti ada beberapa model. Nah, Bapak-Ibu tinggal download. Nanti modelnya dia akan banyak gambar-gambar kecil. Itu bisa Bapak-Ibu pakai. Nah, contohnya nanti seperti yang saya dari ini nih. Yang saya gunakan. Dan slidego ini. Misalnya timeline seperti ini. Nah, berarti Bapak-Ibu nanti nyari di slidego-nya. Timeline. Nanti ada beberapa model timeline. Dan ini tinggal kita isi materinya kan. Lalu ada lagi roadmap. Misalnya Bapak-Ibu mau jelasin proses. Atau step-step. Bapak-Ibu cari di slidego-nya temanya roadmap. Nanti dapat yang model seperti ini. Jadi, kayak infografis. Jadi slide Bapak-Ibu bisa satu slide itu memuat banyak infografis. Info-info tentang sejarah. Nah, seperti ini. Ya, kita andaikan misalnya Bapak-Ibu sudah bikin PPT-nya. Sudah jadi. Tinggal Bapak-Ibu ingin membuat menjadi video. Nah, ini tinggal berarti. Pastikan dulu animasinya sudah lengkap. Misalkan seperti ini nih Bapak-Ibu. Sebentar. Misalnya ini saya coba fullscreen ya. Jadi, tiap diklik kan muncul gambar atau muncul animasi. Ini nanti akan terekam. Seperti itu. Ini sudah jadi semuanya animasi seperti bikin PPT biasa ya. Ini sudah. Nah, tinggal ini akan kita rekam. Beserta dengan muka kita ada di webcam yang menjelaskan. Ini saya close. Sebelum menjelaskan prosesnya nanti jadinya kayak begini Bapak-Ibu. Kurang lebih. Kalau saya putar. Saya juga baru upload tadi kok. Ini materi pengantar. Sebenarnya materinya sudah 2 minggu yang lalu saya kasih. Tapi videonya baru jadi. Jadi, memang terlambat saya bikinnya. Bentar. Masih muter. Media player-nya. Mohon maaf ya Bapak-Ibu ya. Sudah. Video. Apa? Laptopnya sudah harus. Diremajakan. Ini tampilannya ada muka saya di atas. Itu doang sih bedanya. Dan ini aplikasinya bisa langsung ngerekam. Ada video kitanya. Dan slide-nya semuanya berlangsung gitu. Jadi, langsung. Dalam satu aplikasi. Nih. Jadi, ada video. Ada muka sayanya. Itu doang. Nah, itu yang akan kita coba buat ya Bapak-Ibu. Ini yang paling menurut kami. Ya, ringan lah bisa kita buat di rumah. Satu minggu. Dulu bisa jadi dua, tiga video. Dengan apa stok powerpoint kita yang mau kita jadikan video. Itu nanti jadinya seperti itu. Ini contohnya saya amatin ya Bapak-Ibu ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya. Tadi kita sudah sampai ke powerpoint kita. Misalnya sudah jadi. Lalu kita buka aplikasi. Ice cream screen-nya. Ini ya, aplikasinya sudah terinstal. Biasanya langsung ada di desktop. Oke, kita buka. Satu lagi. Enaknya memang Bapak-Ibu nge-rekamnya malam. Atau Bapak-Ibu punya mikrofon yang bagus lah. Jadi nanti sound-nya akan bersih, jernih. Kalau kemarin-marin saya buat yang video kayak gitu. Dari PPT, nge-rekamnya jam 2 malam. Atau nungguan anak saya tidur gitu kan. Karena biar nggak ada suara-suara. Nah, ini nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita nanti capture video. Sebentar nih, masih bekas saya tadi rekam ya. Kayak hapus dulu. Nah, seperti ini tampilan ya nanti. Pertama, adalah kita harus setting dulu Bapak-Ibu. Jangan lupa nih kita setting. Pencet di setting. Lalu Bapak-Ibu pencet ke arah video. Satu lagi, pastikan webcam-nya. Ya, webcam-nya sesuai dengan webcam di laptop Ibu. Kalau ini kenapa tampilan saya banyak? Karena berapa kali saya pakai kamera eksternal dari laptop ya. Kamera DSLR atau buat virtual background. Ini saya ganti pakai aplikasi OBS. Nah, kemudian kalau sudah kita pakai webcam yang ada di laptop kita. Lalu kita pencet ke video. Nah, ini video formatnya. Default-nya adalah move kalau nggak salah saya ingat saya. Nah, itu Bapak-Ibu rubah menjadi MP4. Kemudian video quality-nya high. Kemudian highlight mouse. Ini Bapak-Ibu mouse-nya nanti kelap-kelip. Kalau Bapak-Ibu mouse-nya nggak mau kelihatan, berarti Bapak-Ibu ininya dimatiin aja. Record mouse movement. Animate mouse click-nya juga. Highlight mouse-nya juga Bapak-Ibu mati. Jadi nanti mouse-nya nggak kelihatan. Kalau saya pengen sih karena biar nunjukin beberapa poin penekanan di dalam slide-nya nanti. Ya, ini terus kalau mau ditambahin watermark. Nah, terus terakhir adalah hotkey. Hotkey ini Bapak-Ibu harus ingat. Karena nanti ketika merekam, Bapak-Ibu mouse-nya aktif, nanti kerekam juga mouse-nya. Maka untuk start-stop-nya menggunakan keyboard. Nah, paling nggak ada dua yang harus Bapak-Ibu apal. Yaitu record atau pause video. Dan stop. F7 dan F8. F7 dan F8 ini yang paling sentral ya. Tapi saya nyoba di beberapa laptop yang lain. Ada juga hotkey-nya beda-beda. Jadi Bapak-Ibu apalin aja yang buat record pause video dan yang stop. Nah, kalau sudah, F7 dan F8 sudah apal. Ibu set setting. Nah, baru setelah itu Bapak-Ibu capture video. Capture video nanti akan muncul. Select area to record. Bapak-Ibu asal aja giniin. Nggak apa-apa. Nanti muncul tampilannya seperti ini. Iya, back lagi. Aku pengen foto itu. Yang tadi. Cek lagi deh. Yang mana, Bu? Yang video. Kamu ada M4, ada F7, F8. Aku mau foto. Jadi biar. Oh, hotkey-nya? Yang tadi. Sebelumnya. Bentar. Yang ini? Yang tadi awal. Apa? Setelah kamu buka itu kan ada M4-nya, ada TV-nya, ada kunci-kunci-nya. Oh, iya, iya. Boleh, boleh, Bu. Bentar, saya lanjutin dulu. Nah, ini udah. Nanti menu punya muncul lagi dia, Bu. Di setting. Oh, iya. Iya. Ini udah ke drag ya, seperti ini. Nah, nanti Ibu buka powerpoint-nya. Powerpoint. Misalnya dari pertama. Nah, kalau nyari-nyari gambar, Bapak-Ibu. Kalau mau yang transparan, ketiknya PNG. Jadi nanti dia dapet gambar-gambar transparan yang nggak ada background-nya. Nah, kayak gini nih. Mukanya Muhammad Nasir. Soekarno. Transparan nih. Jadi dia tidak ada background putihnya. Itu tuh PNG. Nama file formatnya. Oke, kita balik lagi. Kita full screen coba ya. Nah, ini kan sudah mulai nih. Seperti ini. Tapi ini belum merekam. Bapak-Ibu pilih areanya yang mau direkam. Cara milih areanya berarti klik area. Ini ada area. Nah, ini kan custom tulisannya. Bapak-Ibu pencet. Yang bawah. Nah, ini nanti full screen. Pencet. Nah, ini nanti berarti sudah seluruh full screen. Ini akan kerekam. Gitu, Bapak-Ibu. Sudah mulai misalnya. Oh, sebentar. Ini kita bukan dari slide pertama. Kita ulang dulu ya. Kita ulang dulu. Sebentar. Ini ya, Bu Nani ya. Tadi di sini ya. Yang abu-abu tadi ya. Nah, setelah itu. Nah, ya oke, oke. Ya, ini ya. Ada satu lagi saya lupa, Bapak-Ibu. Sambil Bu Nani mungkin lagi foto. Kita harus siapkan tempat di mana kita nyimpen file ini. Jadi, Bapak-Ibu tadi sebelum saya terlewat. Pencet yang save to. Pencet yang save to ini. Nah, nanti akan ada defaultnya dia. Dia nyimpennya di desktop. Jadi, Bapak-Ibu langkah baiknya pertama kali. Bikin dulu folder di desktop. Misalnya, klik kanan di desktop. Ya, nanti akan menu new. New. Folder. Nah, nanti ada new folder. Bapak-Ibu kasih nama. Hasil video. MGMP misalnya. JT2. Nah, ini. Foldernya sudah ada. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, balik lagi ke ice cream-nya tadi. Pencet yang ini, Bu. Save video to. Ada gambar folder ya. Nah, desktop. Nanti akan ada folder. Nah, ini dia hasil video yang kita bikin tadi foldernya. Kita klik select folder. Jadi, nanti dia akan masuk ke sana. Tuh, kita save setting. Sudah ya. Capture video yang tadi. Klik lagi. Drag. Areanya. Bebas. Asal saja. Tidak apa-apa. Lalu kita buka PowerPoint. PowerPoint. Mulai dari slide pertama. Fullscreen. Lalu areanya. Area yang oranye ini kita mencet. Karen dia. Custom-nya kita ubah menjadi fullscreen. Caranya apa nih ya? Pak Harut. Halo ya, Mas. Ya. Yang aktif kayaknya. Iya, nih, Bu. Lagi. Eh, suara. Pasir. Orang lagi. Kompul pasir. Ismu Tanti kayaknya. Bisa di-mute lu, Pak. Ya, dimut dulu ya, Bapak-Ibu. Yang aktifnya di-mute lu. Di-mute lu. Di-mute lu, Pak. Kalau di-mute lu, di-mute lu. Klik penyala. Oke, udah ya. Nah, sudah di fullscreen semuanya. Lalu, Bapak-Ibu jangan lupa mengaktifkan yang mau direkam. Yang paling kiri ini. Ini webcam. Jadi, kalau Bapak-Ibu nyalakan ini. Nah, ini warnanya sudah warn. Nah, saya karena sedang zoom. Webcam-nya lagi dipakai di-zoom. Maka, ini nggak nongol nih. Harusnya dia bisa. Ya. Tapi karena zoom-nya ini lagi dipakai di-aplikasi zoom. Jadi, kayaknya dia nggak bisa nih. Nah, kemudian yang sebelah kanan. Ini suara, mikrofon. Ya, Bapak-Ibu pencet. Sampai oran. Nah, tes dulu. Kalau mikrofonnya hidup. Ininya gerak nih, Bapak-Ibu. Ya. Nah, levelnya ini nyala. Cek, cek. Nah, kalau sudah terdengar. Oke, sudah siap. Tinggal, Bapak-Ibu. Pencet tombol Rek. Rekord. Ya. Kita mulai ya. Kita coba ya, Bapak-Ibu ya. Rekord. Nanti dia akan ada 3, 2, 1. Nah, ini sudah mulai merekam nih, Bapak-Ibu. Ya. Apa yang tampil di screen, itu sedang merekam. Bapak-Ibu tinggal ngomong, ngejelasin. Mau ganti slide kan, tinggal klik. Nah. Misalnya tinggal klik seperti ini. Nah, ini nanti terrekam menjadi sebuah video. Tidak menjadi file PPT, karena nanti bentuknya video. Nah, seperti itu. Seperti yang tadi di awal kita lihat. Terus, Bapak-Ibu jelasin aja. Kalau tombol webcam yang tadi Bapak-Ibu aktifkan, maka akan ada video kecil di, di mana Bapak-Ibu mau naruh nanti. Bisa dipindahkan dia. Cuma pastikan nanti ketika bikin slide-nya, bila memang pengen video, ada webcam-nya nyala, berarti disediakan slot tempatnya. Seperti itu. Terusin Bapak-Ibu lanjut, sampai terakhir di slide, Bapak-Ibu tutup. Nah. Kurang lebih caranya seperti itu. Sampai selesai nanti filenya akan menjadi, kita coba ya. Tadi tombol untuk off-nya apa Bapak-Ibu masih ingat nggak? Ini masih recording nih. F8. Nah, kalau dia pencet F8 dia stop. Nah, file name ditanya. Ini file yang Bapak-Ibu mau namakan misalnya. Video, apa, temanya terserah Ibu. Misalnya masa praksara, penjelajah, samudera, sesuai dengan materi yang Bapak-Ibu mau buat. Kalau ini namanya misalnya video latihan. Kemudian saya pencet OK. Nah, video is safe, kata dia. Berarti ini sudah tersimpan. Ini bisa kita close. Tadi mulai F7 ya? F7, Buna nih. Tapi nanti tergantung laptopnya masing-masing ya. Maka perlu dicek hoki yang tadi. F7, F8. Ya, F7, F8. F7 mulai, F8 stop. Nah, kalau Bapak-Ibu ternyata di tengah-tengah mau pause dulu, pencetnya F7 lagi. tapi balik lagi itu sesuai laptopnya masing-masing. Nah, masih ingat nggak Bapak-Ibu? Tadi kita nge-save di mana? Di folder yang ada di desktop. Nah, ini kita buka. Nah, latihan video yang tadi barusan kita bikin sudah masuk di sini secara otomatis. Seperti itu. Tinggal Bapak-Ibu, misalnya ini mau di-upload. Berarti Bapak-Ibu tinggal buka channel YouTube Bapak-Ibu. Nah, tinggal ntar Bapak-Ibu upload anak-anak siswa Bapak-Ibu tinggal suruh nonton. Bapak-Ibu kasih link-nya. Nah, seperti itu. Kalau saya baru saja tadi nge-upload, link-nya saya taruh di kolom chat di Zoom. Atau nanti saya coba share lagi di grup JT2. Nah, ini video yang baru saja saya upload-upload tadi. Nah, ini dia. Ini videonya. Ada muka sayanya. Nah, karena saya mengaktifkan webcam tadi. Jadi, Bapak-Ibu, kalau burunya belum dikenal sama siswanya, gitu kan, belum kelihatan mukanya, bisa pakai aplikasi ice cream ini. Seperti itu. Oke, Bapak-Ibu, saya pikir sudah nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan saja. Saya sudahi dulu materinya hari ini. Nanti mungkin kalau dipertanyaan sama Bapak Harun akan dimoderasi, ya. Terima kasih. Bapak-Ibu. Terima kasih, Mas Bia. Jadi, kita mungkin ada pertanyaan. Boleh-boleh. Melalui host, ya. Melalui host, ya. Oke, tahanan. Saya mau tanya. Bunani, ya. Bunani, ya. Mungkin. Gini. Jadi, kita bisa pakai kamera yang dari laptop, ya. Jadi, merekamnya bisa langsung dari laptop. Bisa, Bunani. Bisa, ya. Bisa, ya. Jadi, dia ngerekam pakai kamera di laptop. Iya. Oke. Jadi, kalau saya kan nggak biasa kerja pakai mouse. Mouse-nya mouse yang di dalam laptop, nih. Jadi, bisa nggak kelihatan, ya. Bisa, Bu. Nanti tinggal ibu matiin aja yang menu activate mouse-nya. Jadi, nggak kelihatan dia gerak mouse-nya. Oh, jadi pakai itu aja. Kalau yang di dalam laptop, iPad-nya aja. Kontrol-kontrol. Hotkey itu tadi, Bu. Hotkey-nya. Oke. Iya, mungkin. Terima kasih, Mas. Ya. Mungkin ada, Bu Lenta. Sebentar. Kalenta tadi. Sebentar. Saya, Mas Arun. Mas Arun sebentar. Iya. Iya. Bentar. Bapak-Ibu, silakan nanti mengajukan pertanyaan melalui Mas Arun biar dikoordinir. Untuk Mas Arun, terima kasih banyak. Sudah disampaikan materi yang begitu berharga untuk pembelajaran kita. Saya hanya menyampaikan usul bagaimana kalau dibuatkan sepacang panduannya, gitu ya. Nanti dikirim ke WA Group. Misalnya buka ini. Habis ini buka ini. Maklum ya, Mas Arun. Kalau yang muda-muda, mungkin sudah cepat nangkapnya. Kalau kayak ibu dan teman-teman ini mungkin masih agak gatek ya. Barangkali Mas Diyah nanti bisa bikin semacam tutorial lah atau semacam panduan yang mudah dipahami aja. Nanti kita dikirim ke grup. Gitu aja ya. Mas Diyah. Terima kasih. Mas Arun, silakan. Step by step-by 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 step. Ya, siap Bu. Ya, terima kasih Mas Diyah. Mungkin sesi penanya ya. Kalau memang ingin ditanyakan terhadap materi atau Mas Diyah, klik tombol rest hand atau angkat tangan seperti pada Ibu Lenta nih. Kayaknya Ibu Lenta mau nanya nih. Ibu Lenta? Oh iya, rupanya tidak ada audionya. Mungkin ya, mungkin Mas Diyah. Tadi kan ada beberapa hasil yang telah dijadikan MP4 Mas Diyah. Bisa ditampilkan nggak Mas Diyah? Jadi share screen hasil laporan yang tadi, hasil apa ya? Yang tadi, ini kan kita belum lihat nih. Mungkin bisa ditampilkan Mas Diyah. Hasil pembelajaran memang Diyah. Oh yang yang tadi barusan kita rakam. Iya, hasil latihannya ya. Biar kita, oh rupanya seperti ini. Kalau Mas Diyah kan memang sudah pasang ya. Biar kita lihat, ya. Ya, kita lihat ya. Yang sudah jadi, yang sudah jadi. Nah ini yang tadi Mas Diyah istilahnya ajarkan kepada kita secara teknis video latihan. Jadi seperti ini ya Mas Diyah dan Bapak-Ibu. jadi tampilannya tergantung narasi kita ya. Nanti Mas Diyah ya untuk memaparkan slide-nya. Tergantung suara yang kita jelasin. Sama tergantung kita ngeklik mouse-nya. Ngeganti slide. Nanti dia ngerekam jadi video. Kita coba yang ada video. Ada videonya ya, coba ya. Nah coba kita audionya ngegak sharing. Jadinya kurang lebih seperti ini Bapak-Ibu. Sudah patah-patah. Tapi kalau dia live enggak. Kalau di YouTube juga enggak. Iya benar ya. Kalau sudah ditampilkan di YouTube mungkin halus ya Mas Diyah. Karena memang ini multitasking terkait dengan desktop ya. Iya. Mungkin Mas Reza ini ada sudah nunjuk tangan nih dari tadi. Mohon maaf. Ibu Reza Andita Pratiwi. Mungkin ada yang ditanyakan Bu Reza Andita Pratiwi. Iya Bu Reza. Silahkan. Untuk aplikasi ini sudah di-share Mas Diyah ya. Tinggal Bapak-Ibu Juru mengunduh di grup JT2. Kalau memang di luar JT2 ya silahkan konfirmasi ke Bu Sri selaku ketua MGMP JT2. Iya. Oke baik. Terima kasih. Iya Bu Reza. Bu Reza Andita suaranya sudah terdengar. Ada yang ingin tanyakan Bu Reza. Iya Pak. Sudah ada suara saya belum ya? Iya sudah. 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 Oke. Pertanyaan yang tadi berarti belum masuk ya. Halo Bu Reza. Sudah ngedengaranku Bu. Suara-suara sudah masuk ya. Oke jadi saya mau indigen bertanya Pak Jiyah ini kan aplikasi es krim ya. Nah apakah ada minimal durasinya? Biasanya kan kalau seperti bendy cam itu minimal durasi 10 menit berarti kita tidak bisa merekam lebih dari 10 menit. Karena biasanya kalau penggerasan materi itu kan lebih dari 10 menit itu ya. Nah apakah es krim ini ada batasan waktunya atau tidak ya Pak? langsung Pak Harun atau gimana? Langsung saja Mas Jiyah iya langsung ditanggapi jadi aplikasi yang di upload eh saya download eh saya upload di grup JT2 itu kan juga dari apa kalau kenal orang-orang jt1 itu Pak Nur jaman gitu kan saya juga dikasih waktu itu pas IHT walaupun sebelum saya pakai ice cream ini saya nge-record itu dua kali jadi dari PPT-nya baru saya masukin ke movie maker saya save saya masukin lagi movie maker jadi tiga kali saya ngerekamnya agar ada efek-efeknya nah ternyata menggunakan aplikasi ice cream ini bisa langsung paling dua kali kalau Bapak Ibu mau nambahin efek tapi ini yang dikasih screen recorder pro semua fitur itu udah udah lengkap udah pro saya aja yang tadi bikin video yang pakai webcam itu ya itu 28 menit iya bener tadi saya 26-28 saya kurang ingat persisnya itu jadi tidak terputus di jalan bisa dipakai sampai setengah jam juga bisa cuman kan nanti kalau bikin video kepanjangan anak-anak boring boring juga yang denger 20 menit aja udah kelamaan itu karena saya memang bikinnya yang tadi itu yang barusan tidak menggunakan script harusnya memang Bapak Ibu ketika mau bikin video pembelajaran itu paling enggak ada scriptnya jadi sudah menentukan setidaknya durasi itu antara 10 sampai 15 menit seperti itu ya sudah ya ya sudah terjawab ya Bu Reza karena memang di JT2 memang aplikasinya es krim ini pro kata Pak Azi ya tidak ada kendala terkait dengan durasi apa namanya recordnya karena memang beniknya memang yang ini 10 menit memang jadi ya selamat menikmati terima kasih Mas Ji untuk share aplikasinya mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencontoh atau mendownload aplikasinya ya mungkin kalau sebentar saya mau tanya iya boleh Bu Bu Nani ya iya Bu Nani dipersilakan dia kalau audio alat yang kita gunakan supaya separahnya bagus itu apa cukup yang seperti yang saya pakai audio yang digunakan bisa oh mungkin sound efeknya yang Bu Nani masuk ya ada musiknya apakah termasuk dalam aplikasi ice cream atau tidak ya Bu Nani ya Bu Nani kalau di audio yang bersih itu pasti kriterianya pakai micnya yang bahasanya agak mahal gitu lah ya tapi kalau misalnya untuk bikin video pembelajaran yang yang cukup cukup lah kita buat didengar siswa kita saya pikir dengan headphone yang ibu Nani pakai itu udah cukup yang pasti memang ketika ibu nge-record ngerekam usahakan memang tidak berada di pinggir jalan kalau saya kan lagi di pinggir jalan memang jadi noise suara mobilnya masuk kalau ibu harus bersih iya di kamar itu saya pikir cukup dengan headphone yang Bu Nani pakai udah cukup kalau memang kurang suara kayak studio band jadi dia nyerap suara dari luar atau mic ibu rubah pakai mic kondensor yang ngerekam suara tuh lebih lebih sensitif lagi jadi saya pikir dengan headphone headphone yang Bu Nani pakai cukup bahkan saya ngerekamnya biasanya cuma pakai earphone samsung biasa itu udah lumayan yang pasti ketika ngerekam memang suasananya sepi gak ada suara noise lain kalau yang video waktu itu saya pernah bikin ada suara anak saya nangis masuk malah itu karena pemilihan waktu ngerekamnya kurang pas itu Bu Nani oke terima kasih ya sama-sama Bu mungkin satu penanya lagi ya Mas Gia mungkin Bapak Ibu satu penanya lagi karena karena mengingat waktu juga mungkin Bapak Ibu ada waktu di luar saya persilahkan satu penanya lagi untuk terkait dengan aplikasi ice cream ini kalau ada beberapa penanya silakan Bapak Ibu mumpung ada kesempatan karena kesempatan ini terbatas ya silakan bertanya apa aja silakan Bapak Ibu mungkin sambil ya Pak Zia saya pernah melihat pelatihan yang di 42 itu sepertinya ada yang menggunakan screen ometik itu hampir sama enggak dengan ini fasilitas menggunakan apa Bu screen screen ometik hampir sama ya PPT yang kemudian kita juga ada videonya di pojok kurang lebih sama ayo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya masih adakah silakan Mas Harun dikoordinasikan ya jadi kalau Bapak Ibu nanti minggu depan sudah mulai bikin bagus ya kita buat konten-konten meramaikan di Youtube karena ini kan sebagai guru kita juga perang ya perang melawan konten-konten buruk kemarin baru ada yang ditangkap dia bikin prank kurban tapi isinya sampah ya itu kurang mengedukasi ya itu ribuan yang nonton Pak Harun iya benar puluhan ribu dan dapat silakan jadi Youtuber ya justru harus Bapak Ibu guru yang mendominasi atau pihak-pihak lain yang kontennya lebih edukatif jadi kalau nonton memang di timeline Youtubenya lebih hal-hal yang bagus tapi juga kita harus pikirin sisi entertainment paling enggak kita enggak kering dalam menyampaikan materi sama kita juga masih belajar bareng-bareng baik dimulai dari Mas Diyah nanti Bapak Ibu guru yang lain ayo kita saling mengisi kalau ada hal-hal yang bersampaikan di grup supaya semuanya bisa saling belajar jangan lupa nanti buatkan panduannya ayo Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi dibuka satu penanya lagi kalau memang Bapak Ibu sudah punya Youtube dan aplikasi sudah mengupload video di Youtube mungkin bisa di-share di JT2 kita saling support saling subscribe mungkin memberikan komen semangat Pak Jia atau ini kita terbuka Ibu Sria dan Pak Jia biar kita saling mendukung dan super sama guru kalau memang ada evaluasi mungkin secara pribadi di Whatsapp mungkin ini tanggapan dari Pak Wayan Pak Wayan juga penggiat medsos juga peralatannya multi apa ya wah keren deh kita sapa Pak Wayan mungkin apa ya tips-tips Pak Wayan terkait dengan alatnya karena alatnya Pak Wayan halo Pak Wayan Pak Wayan lagi Pak Wayan itu tangannya yang kelihatan tiduran mungkin Pak Wayan halo Pak Wayan mungkin kalau sudah diakhiri ya Pak Bapak Ibu mungkin ada sebentar Mas Harun sebentar Mas Harun di Whatsapp itu yang mendaftar hampir 58 loh tapi ini saya lihat cuma 28 peserta ini kendalanya apa ya kira-kira ya mungkin di sinyal kota ya karena kan Zoom nguras provider belum mengakomodir Zoom ini belum misalnya masih barang mewah sementara kalau YouTube kan memang ada bonus YouTube kota YouTube di provider ada tapi kalau Zoom memang dia boros kota apa karena enggak tertampung atau sambungan kita menampung sampai 500 untuk ini karena memang kendala mungkin yang apa yang masuk dia lebih aktif di YouTube karena saya kasih link di YouTube-nya bisa langsung di YouTube-nya oh begitu ya barangkali untuk yang akan datang ya Bapak Ibu kita tidak terlepas dari online oke terima kasih ada yang lain iya Bu Nani kita masih buka satu saya lagi aku lagi buka aku tadi udah apa aku lagi buka settingnya ya kan ada video formatnya itu harus mp4 ya kemudian ada rekam gerak mouse animate mouse click kemudian corot mouse non-active screen server itu yang kita klik semuanya kita klik atau bagaimana halo mas dia suaranya terputus maaf berarti Bu Nani matikan di kolom video ya record mouse movement itu dimatikan ini kolom video formatnya mp4 harus mp4 boleh mp4 ya karena nanti dia kualitasnya saya juga mp4 yang g4 yang nomor 2 juga boleh nah kalau guna nih mouse-nya nggak mau kerekam ininya jangan di klik jadi kalau ini di klik berarti nanti mouse-nya kerekam kalau mau direkam mouse-nya di matikan nah yang bawah watermark itu kita mau di sudut kanan sudut kiri itu ya top left gambar kitanya ya betul kok nggak watermark ini kayak ini punya Bu Nani tanda kayak merk jadi nanti Bu Nani misalnya punya logo SMA62 gitu ibu taruhnya di kanan di kiri di tengah dan dia bisa agak transparan makanya ada opacity-nya dirubah ini saya nggak pakai karena ya pribadi kan jadi nggak bawa instansi kalau ini buat instansi biasanya pakai atau ibu bikin Nani asli studio ada logonya benar-benar Nani channel gitu mungkin betul jadi jamin orang nggak ngambil video ibu gitu nah ketika saya buka hotkey ini sudah udah patent ya maksudnya hotkey-nya ini kita harus sapalkan yang ini misalnya yang pasti penggambar paling tidak yang penting record pause video sama stopnya yang paling penting mulai dan berhenti mulai pause dan berhenti oke gitu kalau sudah jangan lupa di save ya terima kasih ya terima kasih Mas Gia berakhir sudah pemaparan dari Mas Gia terkait dengan video pembelajaran mohon maaf pembelajaran melalui video kreatif berbasis video kreatif mungkin sangat menginspirasi bagi kita ya karena aplikasi Ice Cream ini biar dinikmati para peserta didik tentunya mungkin acara selanjutnya ramah tamah ya mungkin ya karena memang kita tidak berjumpa secara tatap secara tatap muka mungkin ada kangen-kangenan atau mungkin ada sapa-sapaan atau Bu Lilis atau Pak Bu Ida Marina Bu Ayu terima kasih ya Mas Gia dan Bu Sri selamat menikmati apa Mas Gia Pak Harun next time next time kita bikin video pembelajaran foto bersama foto bersama kali ya kita aktifkan video semuanya ya Bu Nani ditampung nanti Bu Nani di grup berbasis apa tadi android ya android ya iya iya karena ini sama-sama muda nih jadi kita kan apa alatnya sederhana aja nggak usah pakai laptop buat yang nggak punya laptop kan kita pakai kumpulan android kita terima kasih ya mungkin terima kasih Bu Nani nanti ditampung oleh Bu Sri mungkin selaku ketua MGMP kita karena ya Mas sama itu sarannya Bapak Ibu tolong tampilkan foto karena disini itu kadang yang tampil logo kadang-kadang atap langit-langit doang kadang gambar anak kecil sehingga kita walaupun namanya ada tampilkan supaya kita kan kita akan di-screenshot akan di-foto sebagai data ya data kita ini aja langsung saya kirim nih di grup kan apalagi kita di Youtube ya ya kita tampilkan fotonya Bapak Ibu biar kita bisa foto bersama yuk ya foto bersama Moman Bu Lilis mohon aktifkan videonya nah silahkan di chatting Mas Harun yang kita tampil semua ya saya pin untuk videonya aktifkan ya 1, 2, 3 gitu ya ya masih ada beberapa orang ada Bu Sri aktifkan videonya ya Bu Sri kita mau foto Moman bersama nih oke sebentar oke ada trouble iya trouble lebih Min Ibu Bu Min sebentar ada Pak Marwan selamat sore Pak Marwan selamat sore Pak Zia Pak Ibu di Youtube itu Pak Marwan udah paling banyak oh enggak oh enggak nggak ada mungkin agenda selanjutnya Pak Marwan Pak Busri saya masih banyak belajar Pak oke boleh silahkan ayo apa ya acungkan jempol lah biar jempolnya kelihatan ya iya 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2 1, 2 sekali lagi 1, 2 nanti saya share di grup di JT2 1, 2, 3 oke terima kasih nanti di share ya terima kasih boleh ya nanti yang lain kalau misalnya punya ide apa mau kita Zoom lagi atau Google Meet oke silahkan kita saling kontak di grup atau jawab link saya nanti kita koordinir lagi Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya terima kasih 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 iya Bu nanti saya share Bu Bu Lilis Mas Ari video pembelajaran Pak Ke Androja iya siap Bu Mas Susni Mbak Heni ya terima kasih Mbak Reza terima kasih terima kasih sampai jumpa Mbak Yuyun Mbak Nani terima kasih sampai jumpa di mana di mana ya Pak Andi ya oke Mbak Heni Mbak Rizki Pak Usni Angsa terima kasih Pak Usni sehat ya Pak Usni Pak Usni sehat sehat Mbak Nani sampai jumpa lagi iya Bapak Ibu silahkan kalau mau live iya silahkan Bu terima kasih banyak Mas Arun terima kasih ya Pak Usni ya Pak Aset terima kasih ditunggu Youtube kirim ke Google kita ditunggu nih sehat 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 terima kasih baik Bapak Ibu terima kasih permisi saya mohon izin live karena masih ada yang dikerjakan lagi ya terima kasih banyak baik iya Bu saya live ya Bu Lilis terima kasih terima kasih kita live ya saya izin live ya terima kasih